Anda masih bersama saya Dinda Rizky, ada di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa viral di tengah-tengah masyarakat yang diduga Bupati Bandung Barat A.A. Sutisna. Dalam tayangan video ini ada pembicaraan, ada ajakan kepada sejumlah orang, termasuk diduga Kepala Dina serta Guru Honorer, untuk mencoblos dua orang calon legislatif yang tak lain anaknya sendiri dan adiknya sendiri, Rabu Siang. Bawaslu pun menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati dan akan menyelidiki lebih lanjut. Dalam tayangan video, pria yang diduga Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna tersebut berbicara mengenai intervensi pemilu 2019. Berbicara dalam bahasa daerah dan Indonesia kepada orang yang ada di dalam ruangan tersebut, Bupati berbicara tentang pencalonan anak dan adiknya dalam Pileg 2019. Bahkan Bupati berbicara secara belak-belakan, meminta balas budi dukungan kepada ribuan guru honorer, agar mencoblos dua orang caleg termasuk anaknya, yang akan bertarung di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI. Hingga saat ini Bupati Bandung Barat A.A. Umbara belum bisa ditemui untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut. Sekarang misalkan, saya misalkan buka anak, buka adik, bukan itu. Jangan kepentingan kita juga, Kak. Jangan salah, ini kepentingan namun butuh provinsi, ayah orang. Namun butuh pusat, ayah orang. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bandung Barat mengakui sudah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran melalui video yang viral tersebut. Bawaslu bersama penegakan hukum terpadu, Gakumdu, Pilek, dan Pilpres 2019 akan menyelidiki lebih lanjut dengan meminta keterangan dari pelapor, kemudian saksi termasuk terlapor. Kami pihak Bawaslu sudah menerima informasi awal tentang adanya video tersebut. Tetapi kejelasannya, tentu saja kami harus menunggu dulu laporan resmi yang disampaikan oleh para pelapor sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2017, bahwa setiap warga negara Indonesia terhadap pemilu dan pemantau itu dapat melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Bawaslu. Jadi kami menunggu para pelapor data ke sini untuk menjelaskan bagaimana informasi itu didapatkan, kemudian buktinya seperti apa, dan baru kami akan bisa melakukan kajian bersama Sentra Gakumdu untuk menentukan apakah laporan tersebut mengenai unsur formal atau unsur materialnya. Setelah itu, setelah hasil pleno, maka kami akan lakukan kajian bersama Sentra Gakumdu, kajian-kajian hukumnya seperti apa.